Intro Apa sih? Apa sih? Udah gue bilang tadi lo gak usah ikut-ikutan Udah lah, Sar! Ini tuh bukan ginen yang gue kenal, tau gak? Ini tuh bisa tusak nama bayi lo sendiri Bisnis yang lo bangun pake tangan lo sendiri Itu bisa hancur, Neta! Tapi gue gak akan terima Gue gak akan biar dia tampil ya cara gue gak akan Tau gak? Keren aja lo! Gine! Gine! Intro Aku bangga banget sama kamu Tin Kamu tegar Kamu gak gampang nyerah untuk rahimian kamu Meskipun selama ini Banyak rintangan yang menghalangi kamu Kamu selalu berusaha kuat Dan tahan banting Kerjaan keras kamu dan jerih payah kamu Selalu terbayar ketika kamu Sudah ada di tas panggung kayak gini Tin Kau pernah aku menyerah Ku tetap bermimpi dan bermimpi Sampai indah pada waktunya Sebelum Sebelum Setelah Sebelum Kau lagi Kasih Kau lagi 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 Tin kita pergi ya Ini pasti sabotasinya Mungkinan Eh Tin Enak aja gue gak akan biarin nenek pergi disini ya Nah enak lagi sih sah Ini tuh cuma dengan kesempat doang Itu bisa celaka man Pokoknya gue gak akan terima Tidak! Tidak! Apaan sih sah kan diam aja deh oh Berkali kali tadi gue bilang jangan ikut cepat Tidak jangan ikut campur Tidak diam aja disini apa sih? Jadi ini ya sifat lo yang sebenernya ya Gue baru sadar ternyata Tejo sama Tin itu bener ternyata orang jahat Tidak! 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 Aku kenapa jadi kacau gini sih Assalamualaikum Aku harus dapatkan sekarang juga alamat Tin Tin di Jakarta Tapi dimana yo? Gente ini juga kenapa nggak pernah ngasih kabar Dan pak Hario dimana lagi? Kok nggak ada? Itu dia Pasti ada disana Ini dia, pasti handphonenya disimpen di sini. Mana nomor mawar nih? Ah, coba aku lihat telepon terakhir siapa. Ini siapa, Yoh? Nah, dicoba aja deh. Yang penting nomor Jakarta. Siapa sih ngelepon malam-malam? Romannya dari kampungnya Centini nih. Alhamdulillah malam-malam ngelepon rezeki. Duit ini mah, terima aja dah. Halo, Assalamualaikum. Halo, ini siapa ya? Lah, si itu yang ngelepon. Masa nanya? Emang agak disimpen nomor saya? Apa bener ini tempatnya Centini? Centini, Centini. Iya, iya, iya. Mau ngomong sama Centini ya? Iya, Bu. Centininya ada. Bisa bicara? Centininya nggak ada. Ada adeknya si Mawar. Oh iya, ini saya saudaranya dari Boyolali. Apa boleh saya minta alamatnya Centini, Bu? Alamat sini? Nih, ntar dulu ya, ntaran ya. Ntar, ntar dulu ya. Tadi udah berapa kali nanya ya? Satu kali jawaban 5 ribu. Ayo korting dah. Tambahannya 20 ribu. Jadi 25 ribu. Bu, cepetan. Mana alamatnya? Kagak bisa begitu dong. Transaksi dulu. Mau ditransfer? Apa gue nagih ke Centini? Enak aja. Tata lo beliin pulsa aja deh sekalian. Bu, cepetan ini serius. Bapaknya Centini sakit keras. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan amat itu orang. Ini pesanan Centini gimana? Sampain jangan. Bapaknya sakit gitu ya? Gak apa, Mada. Kalau orang sakit mah, 5 ribu aja ya. Ya, waslah. Duh, pake jatuh lagi. Apa, Mada? Alhamdulillah. Yo, akhirnya Mawad bisa beli baju-baju baru. Moga aja nanti Mbak Yu pulang, yo bawa duit lagi. Kan kerjaannya okeh sambil nyanyi tuh. Cie, baju baru. HANTU! Heheheheh, Mbak Yu. Bo, jangan bilang dong dong. Ya Allah, Bu. Bikin kaget aja tau itu loh. Bukanya kayak hantu. Enak aja. Gua dikata hantu. Hantu kayak gua. Heheheheh, Romanya lagi banyak duit nih. Heheheheh. Eh, Mawar, Mawar. Ada telepon dari kampung. Sekitar 2-3 menit yang lalu. Romanya penting banget. Ah, ada telepon. Dari siapa tau, Bu? Mas Wagi Min. Terus, dia bilang apa? Lu mau tau? Buat lo 10 ribu aja dah. Udah diskon. Romanya penting banget. Yowes lah, Bu. Naik pake bayar. Gak usah kasih tau mawar. Oh, gitu. Bener nih, gak mau. Yaudah, gak masalah. Bapak gak rugi. Soalnya tadi yang nelfon bilang soal Bapaknya Centini. Bapak lo juga. Bu, ini bukan akal-akalannya ibu aja toh. Bu, dapat duit. Yaudah, kalau gak mau gak masalah. Jangan nyesel ya. Iya, yow. Siapa tau, beneran penting ini. Eh, Bu, Bu, Bu. Tunggu, Bu. Perlu, kan? Cepet banget. Baliknya. Ini, mesti masih ngarep, toh. Yaudah 10 ribu dulu. Cepetan. Tadi nanyanya banyak banget ada di kampung. Itu masih ada. Masih ya, Alhamdulillah. Terus, apa infonya? Infonya, Bapak lo di kampung sakit keras. Bu, ibu gak bercanda kan, Bu? Yailah, emang gue bocah apa pake bercanda? Kuping gue kagak budak. Bapak lo sakit. Ya Allah, cantik dilenlah menghadapi semua ini. kenapa selalu saja ada yang menjadi penghalang centini untuk mengejar impian centini? Udah gak usah malu sama aku, Tia. Centini, Kiro. Kalau centini itu datang ke Jakarta, hidup centini jadi berubah. padahal centini sudah melupakan impiannya centini, Mas. Walaupun mimpi itu datang lagi, centini gak bisa mengira kalau bakalan terjadi seperti ini. Apalagi esok ketemu Karu Puginan. Ya Allah, Puginan pasti gak bakalan tinggal diem, Mas. Iya, kamu bener, Tia. Puginan udah kelewatan. Hatinya dia udah ditutupin sama kebenciannya dia, Tia. Centini mesti yang apa, ya, Mas? Centini bingung. Udah. Eh, kamu tenang aja. Aku bakal lindungin kamu sih. Tia. Ya. Eh, berarti-berarti. Eh, mau kemana, Pak? Pak, saya mau ketemu sama Mbak Centini. Dia kerja di sini, Pak. Centini? Kayaknya nggak ada deh karyawan yang namanya Centini. Nggak mungkin, Pak. Setahu saya, dia tuh kerja di sini. Yaudah, kalau gitu, saya cari aja sendiri, Pak. Eh, nggak boleh. Main masuk-masuk aja. Nggak boleh. Tapi, Pak, saya mohon, Pak. Saya harus ketemu sama Mbak Centini. Saya harus ngabarin dia kalau bapak saya itu di kampung lagi sakit keras. Ya, Pak, saya mohon, Pak. Eh, nggak bisa. Pak, saya mohon, Pak.